nah teman-teman itu tadi bagaimana cara membuat kare-ha ya atau kare udang atau udang kare ya atau bahasa Inggrisnya curry shrimp nah enak banget dan bahan juga mudah dicari ya bagi teman-teman yang suka dengan resep saya silahkan mencobanya ya teman-teman Oh ya teman-teman ini makannya dengan roti ya akan lebih pas dan lebih enak dan bagaimana cara memasakmu silahkan simak ya dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semoga semua sehat selalu ya jumpa lagi dengan channel Yuniarum kali ini Yuniarum mau masak udang ya yang pas banget untuk buka puasa Nah apa saja bahannya ini akan aku sebutkan ya teman-teman tapi sebelum saya menyebutkan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanku yang sudah subscribe like dan komen dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen ya Nah ini teman-teman ada jagung muda ya kemudian ada bawang cincang kemudian ada santan kemudian ada bumbu kare kemudian ada udangnya seperti ini ya teman-teman kemudian ada paprika hijau dan ada bawang bombay Nah itu saja bahannya sangat simpel kan oke sekarang kita masak ya teman-teman terima kasih Oh ya teman-teman bumbunya ada hoyao ya hoyao kemudian ada ini ya teman-teman hoisin ya hoisin saus ya kemudian ada juga minyak ikan dan telur 5 buah ya teman-teman telur ini disesuaikan berapa orang yang mau makan karena disini nanti yang makan ada lima orang jadi aku tambahkan lima telur ya teman-teman nah seperti ini telurnya ya telur ayam ya oke kemudian kita aduk semua bahan tersebut nah jadinya seperti ini ya teman-teman maaf tadi waktu mengaduk aku nggak tunjukin kameranya ya ini teman-teman diaduk jadi satu ya seperti ini ya ini ada telur ada kicap asin ada hoisin ada semua bumbu tadi ya teman-teman dan tambahkan dengan lada bubuk garam dan tepung maizina ya teman-teman Oh ya teman-teman setelah semua bumbu tadi kita siapkan ya dan semua bahan sudah siap sekarang kita mulai memasaknya ya teman-teman dan kita panaskan wajan dulu ya kemudian kita goreng udangnya nah seperti ini supaya lebih cepat matang bisa kita tutup tapi enggak usah ditutup juga nggak apa-apa setelah matang kita angkat ya kemudian kita tumis bawang bumbunya ya teman-teman dan kita tambahkan garlic nya ya atau ya bawang putih kemudian tambahkan juga paprika hijaunya ya teman-teman seperti ini oh ya teman-teman jika kalian ingin menambahkan bumbu lainnya juga boleh ya tapi disini saya menggunakan seperti ini nah kemudian kita tambahkan ya jahenya sebenarnya jahenya tadi awal juga boleh tapi enggak dikasih jahenya juga nggak papa ya dan ini aku tambahkan jagung muda ya teman-teman nah kemudian kita aduk sampai rata sampai layu ya jagung muda ini saya belinya kalengan ya teman-teman tapi jika beli segar juga malah lebih bagus ya Nah kemudian kita aduk-aduk sampai harumpaunya sampai merata bumbunya ya teman-teman ini karya yang aku buat itu ala Thailand nah seperti ini ya teman-teman Oh ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe like dan komen di channel saya ya semoga rezeki kalian semakin lancar dan sekarang kita bisa menambahkan udangnya teman-teman seperti ini kita aduk rata ya sampai layu seperti ini teman-teman Nah kita aduk terus ya dan kita tutup ya sebentar kemudian kita masukkan bumbunya yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman dan jika kalian ada yang kurang paham tentang bumbunya bisa tulis komen di kolom komentar ya teman-teman nanti akan saya jawab Nah seperti ini ya teman-teman cara masaknya ini enak banget dan selain enak itu sangat bergisi ya teman-teman apalagi bagi ibu yang sedang hamil ya dihancurkan untuk makan udang yang lebih banyak ya teman-teman tapi jangan terlalu banyak udang ini sangat tinggi proteinnya ya jadi kalian yang punya sakit asam urat jangan terlalu makan banyak udang ini nah kita aduk terus seperti ini ya teman-teman jika rasa kering kita bisa menambahkan airnya udang merupakan salah satu jenis seafood atau makanan laut yang populer ya selain memiliki cita rasa yang lesdat udang juga menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan namun pada sebagian orang mengonsumsi udang justru berisiko menimbulkan gangguan kesehatan nah kita aduk terus seperti ini ya teman-teman dan jika rasa masih kering bisa tambahkan lagi air ya teman-teman dan ditambahkan dengan tepung jagung ya atau tepung maizena oh ya teman-teman jika dikonsumsi dalam batas wajar udang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan nah ini dia udah mateng ya teman-teman jangan lupa untuk tes rasa ya teman-teman kurangnya apa nah teman-teman itu tadi bagaimana cara memasak curry shrimp ya atau kari udang nah bagi teman-teman yang suka silahkan mencobanya ya kalian tidak akan tahu rasanya bagaimana sebelum mencobanya nah begitu simpel kan begitu gampang dan begitu enak pergi si pula oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman dan yang sudah subscribe like dan komen amin saya doakan semoga rezeki kalian semakin lancar urusannya lancar dan Youtubenya sukses amin sampai jumpa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati